Tidak terima anggota keluarganya dinyatakan meninggal akibat COVID-19 puluhan orang mengamuk di Rumah Sakit Medika Medan, Sumatera Utara. Keluarga kecewa karena sebelumnya pasien negatif COVID-19 namun positif setelah dirawat di rumah sakit tersebut. Rumah Sakit Medika Medan, Sumatera Utara ini digeruduk keluarga salah satu pasien bersama sejumlah anggota Ormas Kepemudaan. Kemarahan masa tak terbendung lantaran rumah sakit memfoni salah satu keluarga pasien wafat akibat COVID-19. Keluarga berharap ada penjelasan dari pihak rumah sakit. Mau negatif, setelah 8 hari diok namit di dalam rumah sakit, 8 hari cuci darah, bawa penyakit ginjal. 4 kali udah cuci darah, semalam kritis tengah hari dipaksa anaknya dengan catatan biar bapak ini dibawa ke ruang Aizu. Tidak ada alasan untuk tertulis mengenai COVID. Biar dibawa bapak ini ke ruang Aizu, itu alasannya, makanya disuruh neken. Yang ditekan, dibawa ke ruang Aizu, itu pun masih lama dibawa ke ruang Aizu. Gak lama bapak ini meninggal dikatakan COVID. Langsung COVID. Setelah mediasi, keluarga akhirnya mengizinkan pasien dimakamkan dengan protokol COVID-19. Lebih lanjut terkait insiden ini, pihak rumah sakit medika Medan belum bersedia memberi keterangan. Dari Medan, Sumatera Utara, Said Ilham, INews melaporkan.